Lagi tadi, tim besar gabungan dari TNI Polri serta Basarnas kembali menemukan dua potongan tubuh yang diduga berjenis kelamin laki-laki. Dugaan tersebut dilihat dari bentuk dan postur kaki yang bertekstur kulit laki-laki. Temuan potongan tubuh korban langsung dibawa ke puskesmas bentar untuk diidentifikasi. Sejumlah warga yang kehilangan anggota keluarga langsung datangi puskesmas untuk mengecek temuan ini. Evakuasi masih dilakukan, sebanyak 500 lebih relawan gabungan dikerahkan untuk mencari 16 korban yang masih hilang. Pencarian akan dilakukan di 4 titik longsor yang diduga terdapat korban yang tertimbun. Titik pertama, relawan melakukan penyisiran di titik korban ditemukan dalam kondisi hidup. Kemudian, dilanjutkan di lokasi ditemukannya korban meninggal dunia, yaitu di aliran sungai Cipangurudan. Untuk saat ini pencarian masih terkendala lumpur yang masih bergerak karena semalam desa ini diguyur hujan. Dampak peristiwa ini, 6 orang meninggal dunia, 16 orang masih hilang, dan 14 terluka. Yang akan kita lakukan pencarian sesuai dengan hasil koordinasi semalam. Jadi yang pertama adalah titik di mana diketemukannya korban dalam kondisi hidup. Disitu kan mungkin banyak kerempuan orang disitu. Yang kedua adalah titik di mana diketemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan kamis malam, Longsor juga mengempung desa Jingkang di Purbalingga. Empat warga Purbalingga tewas akibat tertimbun Longsor. Bencana Longsor menimpa rumah Solihin, warga desa Jingkang, kecamatan Karangjambu, Purbalingga pada kamis malam. Peristiwa ini mengakibatkan empat warga meninggal dunia karena tertimbun Longsoran. Empat korban tewas, semuanya masih anak-anak, yaitu Saiful Umam, Abdul Rauf, Al-Taromi, dan Safaat Isnain. Jumat siang, keempat jenazah korban disemayamkan di balai desa setempat dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Tebing setinggi 10 meter yang tepat berada di belakang rumah warga Longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu selama dua hari.